Halo keluarga Lavi, balik lagi sama aku Tanti Kali ini Tanti bakal review produk breast pump dari Pigeon Gak usah lama-lama marki view Nah ini dia produknya Jadi disini namanya adalah Pigeon Style Go Mini Electric Breast Pump Double Nah ini itu adalah salah satu produk breast pump elektrik atau otomatis gitu Dan dia itu punya double pump gitu loh bun Jadi dia nanti kalau bunda pake bisa kanan dan kiri langsung Oke jadi ini dusnya Gak terlalu gede dusnya kayak gini Nah sekarang mari kita untuk liat unboxing aja Ini apa aja yang bunda dapet Oke di paling atas ini bunda udah bakal dapet nemuin alat kayak motor elektrik Buat nyedot ya buat breast pumpnya gitu Dan ini dia bisa dibawa kemana-mana deh Karena kecil banget gini gak ribet sama sekali untuk bawa-bawanya Di bagian dalamnya dia pasti ada manual booknya Dan ada kartu garansi untuk manual booknya Mari kita lihat aja disini ada bahasa Inggris Ada bahasa Indonesia juga Terus ada bahasa Cina Arap Pokoknya lumayan lengkap Tapi yang paling penting ada bahasa Indonesia Biar lebih gampang kan buat pakenya Terus di dalamnya lagi ini Pastinya ada alat-alat Untuk part-part breast pumpnya Nanti kita buka satu-satu Habis itu dia ada botolnya Dan ada alat chargernya gitu Nah untuk alat chargernya ini bisa pake charger handphone gitu Yang kabelnya tuh USB biasa ya Ini yang kayak gini ya bun Tuh Ini gak ada baterai sama sekali di dalamnya Jadi bunda kalau mau pake memang harus bener-bener Langsung dicolokin ke listrik Nah oke kita langsung keluarin aja Untuk yang ada di dalam sini Jadi ini karena ini tadi double Funnelnya Funnel atau corongnya gitu Ini dapet dua Terus botolnya juga udah dapet dua Ini botolnya sekitar 150ml Untuk alat breast pumpnya nih yang ininya Dia juga dapet dua Buat si botolnya gitu Nih Kayak gini Ininya juga dapet dua Nah kalau yang ini Dia itu namanya adalah White neck bottle adapter Jadi ini tuh kayak Kalau yang disini Dia pakenya yang slim neck kan Nih pake yang slim neck Jadi kalau bunda di rumah Punya botol yang bentuknya itu White neck bisa dipake juga Tetep bisa dipake Tapi pake adapternya ini Nipplenya juga dia dapet dua Kayak gini So sekarang mari kita coba Untuk langsung Pasang aja ya bun Nah ini kebetulan Pas nyampe itu udah dipasang Kayak gini Disini aku mau liat petunjuknya Aja langsung Nah nanti kan kalau misalnya dicuci Udah disteril Dia bakal kepisah-pisah gini By the way Ini bisa disterilin semua Kecuali yang inner cup Inner cupnya gak bisa dimasukin Ke mesin sterilizer gitu Dan ini untuk milk popnya juga Gak bisa dimasukin Jadi dia cuman dibersihin Pake air mengalir aja Katanya Terus sekarang kita langsung aja Coba untuk rakit Pertama kita harus pasang dulu Si milk popnya ini Ini itu jantung Dari si mesinnya Jadi kalau misalnya Ininya Rusak atau sobek Bakalan gak bisa dipake So jadi Bunda harus pegangnya Dari sini nih Tuh Dari sini Langsung dimasukin Pokoknya jangan pegang Ujungnya Jangan pegang kayak gini Kalau mau narik Atau masang Nah abis itu Masukin si inner nya Kayak gini Abis itu Kita pasang tutupnya Ini yang ini Si tutupnya dipasang Ini harus dia tuh Ngunci Katanya disini Ada panah gitu ya bun Ada panah Keliatan gak sih Pokoknya disini ada panah nih Nah si panahnya tuh Harus Ngunci Oke Oke Ini jadi kayak gini Kita tinggal pasang Ke Badan Ke botolnya nih Ke badan botol Nih kayak gini Tinggal diputer aja Pasang corongnya Nah untuk corongnya ini Dia Dia gak ada silikon Eh gak ada Apa tuh namanya Gak ada silikonnya ya Dan ini untuk bentuknya tuh Regular gitu ya Untuk alasnya Nih Alasnya kita tempel Gini aja So ini dia selangnya Selangnya lumayan panjang Kan ada dua nih Ada yang ini Sama yang ini Nah kita pasang Kesininya itu Bagian yang ini Ini dipasang Harus sampai masuk Banget ya bun Oke Kita bahas dulu ininya Sebelum kita pasang Nah ininya itu Dia cuman butuh Powernya Atau dayanya tuh Sekitar 5 watt Jadi kecil banget Menurut aku Itu karena dia double kan Lubang colokannya ada 2 nih Tapi nih ya bun Kalau misalnya ini Kalau bunda mau pakenya 1 Ini itu Dia wajib banget Nutup Kalau misalnya Gak nutup Dia gak bisa dipake Terus di bagian atas Sininya Dia itu ada Tombol-tombol gitu kan Dia ada Plus minus Terus ada on off Sama ada Ini buat yang merah gitu kan Nah bunda Kalau bunda baru Pertama kali Pake Ini kalau kita nyalain on Ya Ini tuh langsung Ke massage nya Jadi udah langsung Nge massage sendiri Nah kalau kita mau Mulai nge pump Ya Kita pijit Yang ada gambar air-air ini Kita pijit Untuk plus minus nya Itu untuk nambah Kekuatan dari Pumping nya gitu Ngedot nya gitu kan Kita langsung Coba pasang aja Ininya Nih Kayak gini Ini harus ditutup ya Karena aku mau pakenya satu Nah disini kan Aku udah punya Silikon breast gitu Nah kita Langsung aja Cobain Ini Jadi ini harus Bener-bener Gak ada udara yang masuk Baru bunda Taken Agak lama Ini tuh Geter Dan dia Kepijit-pijit gitu Sekarang Kita mau coba Untuk Nge pump Kita pijit Yang air ini ya Yang gambarnya air Ini Disini Disini Baru Level 1 Kita coba Naikin ke Level 2 Terus Ini untuk Level 3 Nah ini Untuk Level 4 Ini untuk Level 5 Kalau matiin Bunda Pencetnya juga Lebih Ditakan gitu Terus Abis itu Cara bukanya Nih Kalau udah selesai Ini tinggal Dilepas aja Diputer Cara buka Cara buka Yang ininya Masih sama Kayak tadi Cara pasang Ininya Ditarik aja Tuh Ininya Tinggal dilepas Nih Abis itu Yang ini Dilepas Ini juga Tinggal diputer Aja Gampang banget Abis itu Yang ini Keluarin Dan yang ini Dibukanya juga Jangan ditarik Di bagian ujungnya ya Jadi Ditarik di bagian Paling Belakangnya Kayak gini Tuh Jadi megangnya Di sini Nah bunda Itu dia Udah aku Review Tadi aku udah jelasin Juga cara pasang Terus cara lepasnya juga Cara buat Nge breast pumpnya juga Nah Ini menurut aku ya Untuk Harga Bisa dibilang Lumayan Affordable Ini menurut aku Ngebantu banget Buat bunda-bunda Yang memang Kerja nih Dan atau misalnya Memang butuh Breast pump Elektrik Yang bisa dibawa kemana-mana Portable Ini super ringkas Dan Nggak ngabisin tempat Sama sekali Terus ini juga Daya sedotnya Tadi lumayan Kenceng juga Dan aku sukanya Ini tuh Bisa dipilih Untuk kecepatan Sedotnya ya Bisa pelan Bisa lembut Bisa juga kenceng Terus dia juga Udah bisa ngemasat sendiri Dan ini Kabelnya sendiri Ini Dia bisa pakai kabel Untuk carisan handphone Juga Jadi Bisa universal Yang penting Dia bentuknya USB Nah bunda Gimana Udah jadi inceren Bunda belum Kalau misalnya Udah Langsung klik aja Link yang ada Di deskripsi box Dan jangan lupa juga Bunda Untuk subscribe Channel youtube Lapi Babyhouse Karena setiap minggunya Akan selalu ada Review Dan informasi Menarik lainnya Terima kasih Sampai ketemu Next video Bye Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Yeay Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax